Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat bapak dan ibu semuanya. Kembali admin menyapa bapak dan ibu, semoga bapak dan ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini, kembali admin ingin berbagi sebuah informasi, yakni Kenaikan gaji PNS 2025 tak disinggung Jokowi, ternyata ini alasannya. Pegawai negeri sipil masih harus bersabar menunggu kepastian kenaikan gaji pada tahun 2025. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas perihal kenaikan gaji PNS tahun 2025. Presiden Jokowi Dodo bahkan juga tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS ketika menyampaikan pidato dalam RAPBN 2025 dan nota keuangan di gedung DPR-MPR pada Jumat, 16 Agustus 2024. Padahal, rencana kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 sudah mengemuka sebelumnya. Kabar kenaikan gaji PNS tahun 2025 pertama kali mengemuka setelah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto pada Juli silam. Ia mengatakan bahwa, rencana kenaikan gaji PNS 2025 sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 edisi pemutahiran. Selain itu, kenaikan gaji PNS 2025 juga dibenarkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isaraj Matarwata. Namun, hingga saat ini kenaikan gaji PNS 2025 tidak dibahas oleh Presiden Jokowi. Terkait hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas memberikan tanggapan. Anas menyatakan bahwa kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 memang tidak diumumkan oleh Jokowi hari ini. Menurut Anas, pemerintah lebih memprioritaskan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Sehingga, PNS masih harus menunggu terkait kenaikan gaji pada tahun 2025. Demikianlah Bapak dan Ibu informasi singkat yang dapat Admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video, Admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!